Lini tengah Real Madrid pernah mendominasi sepak bola di era Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Ketiga pemain ini punya kematangan tinggi, skill mumpuni, serta kombinasi yang sempurna. Modric, Casemiro, dan Kroos membentuk trisula lini tengah yang legendaris untuk Real Madrid. Sebanyak 13 trofi berhasil dipersembahkan ketiga pemain ini untuk Los Blancos. Dengan perpaduan trisula maut ini, El Real sukses menguasai benua biru dan dataran Spanyol. Bagaimana kah perjalanan karir legendaris Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos di Real Madrid? Karir terjal trisula gelandang terhebat di Real Madrid Real Madrid meresmikan kedatangan Luka Modric dari Tottenham Hotspur di musim panas 2012. Dana senilai 35 juta euro harus dikucurkan untuk menggait Lukita ke Santiago Bernabu. Menerbangkan Modric ke kota Madrid tidak semudah membalikan telapak tangan. Los Blancos harus bertarung dengan ego besar Daniel Levy selaku CEO de Lili White. Pria kelahiran Britannia Raya itu sempat memblokir transfer Lukita ke Chelsea. Padahal manajemen The Blues telah melayangkan penawaran sebesar 22 juta pound sterling. Modric langsung murka besar dan merasa dirinya telah dibohongi oleh Daniel Levy. Aku telah mengatakan kepada Levy untuk mencarikan solusi jika ada klub yang mengajukan proposal. Aku berharap Levy memahami situasi tersebut dan saya akan berpisah secara baik-baik. Kata Modric, Modric menyarankan Levy untuk segera melepasnya dan berharap bisa berseragam Chelsea. Menurutnya, mempertahankan pemain yang ingin pindah akan berdampak buruk untuk klub. Mendengar pernyataan tersebut, Levy langsung mengancam akan mencadangkan Modric hingga akhir musim. Modric pun kecewa dengan pernyataan yang dilontarkan oleh sang CEO. Saya benar-benar kecewa dengan apa yang dikatakan Levy. Dia tidak peduli dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin meninggalkan klub secepat mungkin. Kata Modric. Usaha keras Modric untuk hengkang akhirnya berbuah manis. Namun, senggelandang justru bukan merapat ke Chelsea, melainkan bergabung ke Real Madrid. Florentino Perez menyambut baik hadirnya Modric dan menegaskan jadi salah satu transfer terbaik. Jose Mourinho selaku pelatih saat itu juga turut memberikan pujian tinggi. Dia sungguh luar biasa. Ketika saya meminta Florentino Perez membelinya, saya katakan dia akan bertahan cukup lama. Cara dia berpikir sangat fantastis dan merupakan sosok rendah hati. Puji Mourinho. Namun, Modric justru kesulitan beradaptasi menjalani musim perdananya. Media marka bahkan menyematkan sanggelandang sebagai pembelian terburuk Real Madrid di musim tersebut. Buruknya performa Modric berpengaruh besar terhadap kiprah Real Madrid. Los Blancos gagal meraih sejumlah trofi bergengsi seperti Liga Champions, La Liga, dan Copa del Rey di musim 2012-2013. Mourinho meminta para penggemar bersabar menantikan aksi-aksi gemilang dari Modric. Saya meminta kepada seluruh Madridista untuk memberikan waktu dan bersabar. Modric adalah pemain yang tepat untuk Madrid. Suatu saat nanti mereka akan jatuh cinta dengan permainannya, kata Mourinho. Satu tahun setelah kedatangan Modric, Real Madrid kembali menggait gelandang jangkar bernama Casemiro. Pemain Brazil ini punya mimpi besar berseragam Los Blancos sejak dulu. Casemiro rela bermain di Real Madrid Castilla setelah menolak tawaran Lazio dan AS Roma. Dirinya bahkan sukarela dipinjamkan ke Sao Paulo sebelum dipermanenkan pada musim panas 2013. Saat itu manajemen Los Blancos mempermanenkannya dari Sao Paulo seharga 6 juta euro. Musim perdana Casemiro tidak seindah dengan mimpi besarnya bersama Real Madrid. Sang gelandang masih kesulitan menggeser dominasi lini tengah yang ditempati oleh Sabi Alonso. Belum lagi Los Blancos lebih memilih Asiyar Ilara Mendy sebagai peneru Sabi. Dia adalah pemain yang bagus dan bisa menjadi tambahan kekuatan Real Madrid. Puji Sabi Real Madrid pun secara berani meminjamkan Casemiro ke FC Porto selama beberapa musim. Klub asal Portugal ini bisa membelinya secara permanen apabila sang gelandang tampil cukup baik. Sesaknya lini tengah juga menjadi faktor tersingkirnya Casemiro dari dalam squad. Namun manajemen sempat berpikir untuk mempertahankannya di Santiago Bernabeu. Nasi pun sudah menjadi bubur. FC Porto berhasil menebusnya dengan kisaran 7,5 juta euro. Akan tetapi dalam klausul kontraknya, Real Madrid bisa kembali mengaktifkan pembelian permanen. Casemiro akhirnya kembali berseragam Real Madrid pada musim panas 2015. Los Blancos harus merogoh kocek 15 juta euro untuk mendaratkannya ke Santiago Bernabeu. Hadirnya Casemiro di lini tengah belum cukup memuaskan hati sang presiden Florentino Perez. Tanpa pikir panjang, Real Madrid kembali mendapatkan gelandang kualitas jempolan yakni Toni Kroos. The Sniper melengkapi kepingan trio gelandang Real Madrid yang selama ini mereka cari. Perjuangan Los Blancos mendaratkan Kroos butuh perjuangan yang tidak mudah. Pep Guardiola yang saat itu menangani Bayern München menahan sang sniper untuk pergi dari Alliance Arena. Toni adalah pemain yang cerdas dan sangat tenang. Puji Guardiola dalam film dokumenter yang dikutip markah. Tidak hanya itu, Kroos juga menjadi pemain paling banyak diincar klub raksasa Eropa. Manchester United asuhan David Moyes berniat untuk menggoda sniper bergabung ke Old Trafford. Namun Kroos menyatakan kebahagiaannya bisa berseragam Real Madrid. Saya yakin bergabung ke Real Madrid adalah keputusan yang 100% tepat. Saya bahagia bisa menjadi bagian Los Blancos, kata Kroos. Karir Kroos bersama Los Blancos langsung mentereng pada musim perdananya. Carlo Ancelotti yang menangani Real Madrid langsung memberikannya jam terbang yang cukup tinggi. Kroos mampu memainkan 55 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 14 asis. Ini sangat berbeda jauh dari Casemiro yang hanya memainkan 35 pertandingan di musim perdananya. Luka Modric juga hanya bisa memainkan 53 pertandingan dan bahkan kerap memulai dari bangku cadangan. Dimulainya era kehebatan Modric, Casemiro, dan Kroos. Awal kebersamaan trio Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos dimulai pada 5 Oktober 2015. Mereka langsung menghadapi tantangan besar di Laga Derby Madrid kontra Atletico Madrid. Ketiga gelandang ini tampil apik di Laga yang berakhir seri dengan skor 1-1 ini. Modric, Casemiro, dan Kroos membuat kombinasi menjanjikan dalam taktik 4-3-3 besutan Rafael Benitez. Namun ketiga pemain ini memang tidak selalu dikombinasikan oleh sang pelatih di setiap laga. Sebab Benitez saat itu masih mencari komposisi paling seimbang untuk lini tengah Los Blancos. Hingga akhirnya datanglah Zinedine Zidane yang mematenkan kombinasi ketiganya. Bersama Zizou, lini tengah El Real didominasi sepenuhnya oleh Modric, Casemiro, dan Kroos di musim tersebut. Modric yang bermain lebih dinamis membukukan 44 penampilan dengan 3 gol dan 4 asis. Sementara Kroos berperan sebagai distributor umpan mencatat 13 asis dan 1 gol dari 44 laga. Peran Madrid dan Kroos disempurnakan oleh Casemiro sebagai gelandang pemutus serangan. Pemain asal Brazil ini bermain dalam 35 laga dengan torehan 4 asis serta 1 gol. Perpaduan ketiga pemain ini mengantarkan Real Madrid kembali meraih gelar Liga Champions yang ke-11. Di final 2015-2016, El Real berhasil menumbangkan Atletico Madrid di babak adu penalti. Di babak tos-tosan tersebut, Juan Fran gagal menjalankan perannya sebagai eksekutor penalti Los Roji Blancos. Di akhir laga, performa Modric, Casemiro, dan Kroos diapresiasi tinggi oleh Gerard Bell. Mereka begitu leluasa untuk mengalirkan bola di lini tengah. Saya sangat bangga bisa bermain bersama ketiganya. Mungkin bagi kebanyakan orang, Cristiano Ronaldo memiliki peran besar. Namun menurut saya, Modric, Casemiro, dan Kroos lebih pantas. Ucap Bell Dominasi trio Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos sempat terhambat di musim 2016-2017. Ketiga pemain ini sempat menepi dalam waktu panjang akibat menderita cedera parah. Meski sempat dihambat cedera, ketiga pemain ini bisa kembali tampil moncat. Trisula Modric, Casemiro, dan Kroos kembali membawa Los Blancos merengkuh gelar Liga Champions dan La Liga di musim ini. Real Madrid berhasil menumbangkan Juventus di laga final dengan skor telak 1-4. Kombinasi Modric, Casemiro, dan Kroos benar-benar menghancurkan squad zebra. Ketiga pemain ini menguasai lini tengah hingga membuat Los Blancos mempunyai 57 persen penguasaan bola. Di laga ini, Casemiro juga menyumbang satu gol lewat tendangan keras dari luar kotak finalti. Sementara, tiga gol Real Madrid lainnya dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan Marco Asensio. Sementara di La Liga, El Real juara usai menorehkan 93 poin dengan unggul 3 poin dari Barcelona. Kedikdayaan Modric, Casemiro, dan Kroos kembali berlanjut di musim 2017-2018. Ketiga pemain ini kembali sukses membawa Los Blancos meraih gelar Liga Champions ke-13. Raihan ini sekaligus menjadi trofi si kuping besar ketiga kalinya secara beruntun untuk Real Madrid. Di tahun 2018, Modric juga berhasil menyabat penghargaan Ballon d'Or. Pemain asal Kroasia ini secara mengejutkan memutus dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Permainan hebat Modric, Casemiro, dan Kroos masih langgeng hingga musim 2021-2022. Kombinasi ketiga pemain ini masih menjadi poros permainan Real Madrid untuk meraih trofi Liga Champions. Hasilnya, El Real kembali juara usai mengalahkan Liverpool di laga final. Dengan prestasi ini, Modric, Casemiro, dan Kroos bisa dinobatkan sebagai trio gelandang terbaik di pentas Liga Champions. Kombinasi trio gelandang yang terlalu dominan Kombinasi brilian Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos didukung oleh pembagian peran yang tepat. Ketiga pemain ini mampu menjalankan tugas individunya dengan baik. Solidnya Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos begitu tak tergantikan di lini tengah. Beberapa faktor pendukung mungkin bisa menjadi alasan moncarnya kombinasi ketiganya. Modric berperan lebih dinamis karena didukung skill dribble yang lebih mumpuni dari Casemiro dan Kroos. Kemampuan ini membuat Modric Piawai menjaga penguasaan bola di celah-celah sempit. Jika Modric bermain lebih dinamis, maka Kroos mendapat peran sebagai pengumpan utama di lini tengah. Pemain asal Jerman ini cerdas dalam mengontrol jalannya tempo pertandingan. Peran Modric dan Kroos disempurnakan oleh Casemiro dengan tugas yang tak kalah penting. Gelandang kelahiran 1992 ini menjalankan peran kotor sebagai pemotong serangan lawan. Casemiro tidak segan menerjang lawan untuk merebut kembali penguasaan bola. Dengan peran Casemiro, lini tengah menjadi lebih stabil karena Modric dan Kroos bisa bermain lebih tenang. Kontribusi vital ketiga gelandang ini diakui langsung oleh Carlo Ancelotti. Saya menyebut Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos sebagai segitiga bermuda. Saat mereka bermain, bola seakan menghilang dan tersihir oleh kombinasi mereka, ucap Don Carlo. Namun kehebatan ketiga pemain ini menjadi pedang bermata dua untuk Los Blancos. Pasalnya, regenerasi lini tengah jadi mandek karena banyak gelandang potensial yang tidak bermain reguler. Beberapa nama yang dimaksud ada Martin Odegaard, Danise Bayos, Mateo Kovacic, hingga Asier Ilara Mendy. Padahal ketiga pemain ini punya prospek menjanjikan saat dipinjamkan ke tim lain. Odegaard dan Kovacic bahkan meraih kesuksesan yang gemilang usai meninggalkan Real Madrid. Dengan perjalanan karir legendaris selama membela Real Madrid, apakah Los Blancos mampu menemukan Trisula lini tengah baru yang mampu menyamai kehebatan Modric, Casemiro, dan Kroos?